Virgaun diketahui mengajukan keberatan atas gugatan Inara Rusli terkait nafkah untuk anak-anaknya. Sebelumnya, Inara Rusli meminta kepada Virgaun untuk memberikan nafkah anak sebesar 75 juta rupiah. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Virgaun dan akan diajukan saat banding di persidangan. Pengacara Inara Rusli, Arjana Bagaskara menyebutkan bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Virgaun dan akan diajukan saat banding di persidangan. Arjana juga mengungkapkan bahwa pihaknya tak mengetahui secara pasti alasan Virgaun merasa keberatan dengan nafkah yang diminta Inara Rusli. Bahkan pihak Inara Rusli beranggapan Virgaun mampu untuk memberikan nafkah yang disebutkan. Tak hanya sekedar gugatan, rupanya besaran nafkah yang diminta Inara Rusli telah disetujui oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, pihak Inara Rusli tetap kukuh mengajukan gugatan dan meminta Virgaun untuk mematuhi keputusan majelis hakim. Meski telah diputuskan, namun keputusan tersebut belum inkrah, sehingga Virgaun belum memberikan nafkah kepada anaknya. Selain nafkah anak, Inara Rusli sempat menuntut Virgaun terkait royalti lagu. Hal tersebut dilakukan Inara lantaran Virgaun secara diam-diam mengalihkan royalti beberapa lagunya ke pihak label musik. Ia mengatakan, hanya meminta royalti di beberapa lagu yang diciptakan oleh Virgaun. Inara pun mengaku dirinya yang meminta hak royalti lagu itu bukan untuk foya-foya. Diakuinya, gaya hidupnya juga tak seperti apa yang dinilai oleh orang-orang. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia